Min, coba mantannya suruh bacain beritanya Nah, sebelum nama Sukhoi LPS Cikmat resmi diumumkan oleh UAC Bagi jet tempur bernomor badan 75 ini Para intelijen Amerika Serikat menjuluki The Cikmat dengan sebutan Scammer Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan bermakna si penjerit Penjerit ini maksudnya bagaimana kira-kira menurut kalian Jika tahu si penjerit kok Amerika bilangnya ini si penjerit gitu loh ben Silahkan aduk aja di kolom komentar Nah, usut punya usut Akan tetapi Scammer dalam bahasa Inggris juga berarti sesuatu yang mengagukan Sesuatu hal yang luar biasa dalam hal kecepatan dan memberikan dampak atau pengaruh yang kuat bagi Angkatan Udara Rusia Nah, berita ini diturunkan oleh Airspace Review Bukan Mimin yang ngomong dari media Airspace Review Entah kata itu diambil asal comot atau tidak Namun pastinya ada maksud tertentu dari kalangan intelijen Amerika Serikat memilih nama itu Oh, Rusia saja mengasih nama Cikmat lho brer Kok Amerika memberi nama Scammer katanya Seperti itu Entah kata itu diambil asal comot Kemunculan Cikmat yang secara tiba-tiba cukup mengejutkan bagi berbagai kalangan termasuk Amerika Serikat Kan biasanya prototip masih gambar, masih desain gitu kan sudah heboh brand Nah, ini Cikmat ini tiba-tiba muncul Muncul di publik bukan lagi gambar tapi sudah berbentuk pesawat seperti itu Nah, bagaimana tidak brand? Rusia yang terkesan diam-diam saja selama ini Nyatanya tengah menyiapkan proyek-proyek tempur generasi kelima bermesin tunggal Rencananya pesawat ini akan diekspor ke negara-negara yang tidak disinkan Amerika Serikat untuk membeli F-35 Nah, ini peluang Indonesia tentunya Jika Amerika Serikat tidak membeli F-35 Maka Rusia siap menggantikannya pesawat Suko Su-57 Eh, Suko Su-75 Cikmat namanya Meski demikian ada dugaan Bila Kementerian Perdana Rusia pun akan tertarik dengan jet tempur ringan taktis ini untuk mengaku sisinya Akan tetapi masih butuh waktu lama tentunya bagi si penjerit Untuk membuktikan kehadirannya dapat mengguncang dunia Informasi terbaru menyebut Cikmat dijadwalkan baru akan terbang perdana pada tahun 2023 Kurang 2 tahun lagi Dan mulai tersedia bagi pelanggannya pada tahun 2026 Itu pun kalau semuanya berjalan dengan lancar Nah, dengan kehadiran cikmat Tentunya Amerika Serikat pun tidak akan tinggal diam Kedatangan si skamer atau cikmat ini nanti Pasti Amerika mempunyai gebrakan baru untuk menandinginya Karena bahayalah brand kedua negara ini Sering terjadi jerot-jerot Jadi perang dingin seperti itu Nah, Washington tentu tidak akan rela Pasar pesawat tempur generasi kelimanya Terganggu oleh kehadiran newcomer Amerika Serikat yang sudah lebih dulu menguasai teknologi jet tempur generasi kelima Pastinya akan mengembangkan terus teknologi-teknologi Tercanggihnya yang akan diintegrasikan pada si pektir Kelampaman F-35 tidak mempunyai melawan cikmat Sesuatu yang berada di luar bayangan Amerika Serikat sudah menyiapkan jet tempur andalan dari generasi ke-6 Yang disebut-sebut sebagai Next Generation Air Dominance Atau NGAD Maka mari kita tunggu gebrakan Paman Sam Untuk menguncul menjungkalkan si penjerit Dalam pertarungan menguasai pasar jet tempur dunia Poin terakhir adalah hal yang paling utama brand Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar Intelijen Amerika Serikat Juluki Sukai Cikmat sebagai si penjerit atau scammer yang sangat mengagumkan Tapi di sisi lain Paman Abidin tidak bakal rela Negara-negara yang ingin membeli pesawat tempurnya Tidak diladeni tentunya membuat Amerika membuat jet tempur yang setara dengan cikmat ini brand Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye